Hai Oke lo sudah-sudah berjumpa di channel perkara tohnya Hai apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan dan ya pada video kali ini oke sebelumnya kita ucapkan kepada event terbaru yang sudah resmi hadir main event atau event utama yaitu Rivals Oh so oke ini event keren banget cc keren banget dari segi user interface-nya desain kartunya dan apa ya jalannya eventnya itu enggak terlalu ribet itu simpel banget tetapi kita bisa mendapatkan kartu-kartu yang sangat mantap yang jelas lebih tinggi ovennya dibanding yang UCL kemarin karena banyak lebih banyak pemain yang over tinggi di 94 95 itu lebih banyak di event Rivals ini Oke sebelum kembang bahasan seperti biasa untuk teman-teman yang mau top-up langsung gaskin saja ke mana-mana Kihano Store mumpung lagi Black Friday jadi teman-teman itu langsung gaskin top-up aja mumpung harga-harga pemain juga enggak begitu drop jadi kalau teman-teman nanti dapat-dapat pemain yang bagus bisa teman-teman jual dan bisa buat beli-beli pemain Rivals nah itu cocok banget cuy kontaknya di mana Bang kontaknya akan ada di bawahnya nah itu ada Instagram serta WhatsAppnya dan juga di Kihano Store juga ready untuk jogging permata untuk press list-nya ini ganti-ganti tergantung ratenya jadi mending teman-teman join ke grup WhatsAppnya Kihano Store saja nanti akan cari di deskripsi video ini Oke langsung saja disini kita akan bahas tapi sebelum membahas ke intinya Rivals untuk teman-teman yang yang kemarin nanyain Bang bocoran untuk next misteris saikin nah ini cuy nah ini kan udah selesai besok itu ada ini ya Nah besok ada bocoran ini cuy nextnya setelah save channel itu ada Hagi Oke Terus ada dalam of R99 89 semua terus ada exchange cuy ada CDM Jumendi dan CF Mertens nah itu update-an dari Sapurit cuy ini bocoran dari Sapurit dan kemudian besar akan bener aja cuy karena Sapurit itu nggak tahu kalau kenapa kok pasti bener-bener aja ya jadi next setelah save channel itu ada setelah save ngukumen itu ada si Hagi dan lan terus exchange-nya itu ada Zumi Mendi dan Mertens nah mantep cuy jadi nanti di video ini tuh enggak hanya cuma bahas event nanti ada kalkulasinya dari luikson di akhir video jadi teman-teman langsung simak video ini jadi biar bisa tahu apa saja sih yang bisa kita dapatkan secara gratis di event ini oke kita lihat di news dulu cuy kita lihat di news waduh ini ada tawaran dua kali poin FC di reset pada 23 November waduh mantep nih yang mau top up langsung gaskin ya cuy mumpung di reset terus disini nah disini ada gratisannya ini setiap hari kita bisa dapat dudek oke untuk hari ini tanggal 23 November kita dapat satu dudek dan gem tadi 1200 berapa saya akan lupa cuy dan besok dapet lagi dapet pemain 88 reverse terus dapet dudek lagi satu dapet gem dan yang di hari terakhir tanggal 25 teman-teman dapet Roland Blanc untradable terus dapet dua dudek dan gem selagi waduh ini sih baik banget ya cuy baik banget ya apakah next akan masih run of daily seperti ini cuy apakah apakah akan ada masih run of daily seperti ini waduh ini dudek daily hari setiap hari kita dapat dudek ya bahkan tiga hari kita dapat empat cuy wah ini sih wih parah ya dan juga disini untuk teman-teman yang belum claim ya YFA Euro 2024 ini teman-teman claim di toko saya sudah terlanjur claim jadi udah hilang cuy udah hilang ya packnya teman-teman cek saja nanti di toko cuy ada ya ini ya saya tadi dapet si which eh bukan OVR 86 itu siapa ya agak lupa sih bener-bener saya tadi dapet siapa ya VR 86 saya dapetnya oke bentar saya cek dulu cuy OVR 86 nah dapet which cuy ini ya saya dapet ini ya jadi teman-teman yang belum claim langsung gaskan claim aja di toko itu gratis cuy gratis tapi pemainnya ya antre Apple nggak bisa dijual cuy oke langsung saja disini kita akan bahas tentang Rival sebelum ke kalkulasinya nanti di akhir video cuy oke kita masuk di eventnya ini keren banget sih desainnya cuy desainnya sih asli web parah sih ya desainnya sih asli web parah cuy oke disini waduh kita baca-baca terlebih dahulu disini terpampang dua legend Italia ada Paulo Maldini dan Zanetti ini rival ya ini ya Maldini dari Milan dan si Zanetti dari Inter Milan dan ini rival apa di ini cuy rival satu negara ya oke selamat datang di Rival ikut sertalah dengan memilih klub untuk didukung dan claim hadiahmu sendiri oke kita straight lagi nah disini sih nah untuk teman-teman yang bingung disini kan ada dua currency cuy ada dua currency yang pertama itu ada token rival merah terus yang kedua ada token rival biru ini beda sih ini beda token beda cara dapetinnya juga nanti di akhir video saya akan tunjukin dimana saja sih letak-letaknya untuk dapetin ini tuh token-tokennya ya oke disitu sih ini ya ini 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 secara jam gamblangnya saja mainkan token rival selama acara selesaikan misi harian dan mode tantangan untuk merawih token rival biru nah disini jadi sudah dijelaskan ya misi harian dan mode tantangan itu bisa mendapatkan token rival biru terus buka paket rival di toko dan selesaikan pertukaran atau exchange pemain untuk mendapatkan token rival merah jadi beda ya tempatnya mendapatkan token ini beda gunakan tokenmu untuk mengklaim hadiah token token rival rival biru dan merah masing-masing memiliki hadiah pemain icon sendiri jadi disini sudah diperjelas ya untuk yang token merah itu kita bisa mendapatkan Paulo Maldini terus untuk yang token biru disini kita bisa mendapatkan seorang Havier Yaneti oke dan disini juga ada iklan juga jangan lupa teman-teman tolong-teman sehari cuma satu kali cuma dapet dua tuh nah yang merah ada yang eh yang biru juga ada yang biru juga ada nah yang biru belum saya tonton ya jadi disini ada dua iklan jadi jangan sampai ketinggalan lumayan juga kedua ya dan disini setiap pemain itu misal teman-teman mau klaim Maldini itu ada tahap-tahapnya nggak bisa langsung klaim Maldini cuy yang pertama harus buka paket yang awal ini sebanyak 50 token merah terus yang kedua 100 terus yang ketiga ada ada 150 dan dapet Duda cuy terus yang ketiga ratus itu dapet Maserano ya dapet Maserano yang terakhir langsung klaim Maldini jadi ini totalnya itu bentar saya jumlah cuy oke totalnya seribu totalnya seribu token untuk janeti juga sama seribu token dan ada beberapa pertanyaannya Bang Maldini sama janeti itu bisa diklaim dua-duanya nggak kalau prediksi saya nggak bisa sih Maldini aja kalau prediksi saya itu kayaknya agak susah satu klaim sendiri tetapi kalau teman-teman mau convert mau menukarkan tokennya si janeti yang token biru ini ke tokennya si Maldini itu ada kemudian bisa soalnya pendapatan tokennya si Maldini itu lebih dikit ketimbang tokennya si janeti token biru token merah ini lebih susah dapetinnya ketimbang token biru gimana cara nukulin convertnya disini cuy nah disini teman-teman bisa convert ya token biru ke token merah dengan perbandingan seperti itu jadi dua token biru satu token merah nah seperti itu cara dapetinnya ya kalau yang di janeti juga sama kebalikannya nah jadi kalau saya sih prediksi saya itu banyak banget yang pilih si Paulo Maldini ini ketimbang si janeti ketimbang si janeti cuy soalnya si Maldini yang ini cuy ternyata ya ternyata itu dia nggak bisa dijadikan centerback cuy ternyata dia tidak bisa dijadikan centerback ya dia itu cuma only di Elbedo cuy only di Elbedo jadi nggak bisa dijadikan centerback saya kira bisa ya saya kira biar dijadikan centerback ternyata nggak bisa cuy jadi ini sama-sama bagus sih sama-sama ya nggak bagus-bagus banget tapi bolehlah bolehlah beratisan cuy jadi teman-teman pilih salah satu aja sesuai sekuat teman-teman jadi misal kekurangan LB ambil Maldini kekurangan LB ambil janeti tapi kalau secara gameplay memang Maldini nggak ada obat cuy nggak ada obat ya jadi begitu oke disini langsung aja kita akan cek menu-menu lain disini ada LDRB nah di LDRB disini itu awal-awalnya teman-teman disuruh milih disini kan LDRB itu antara Atletico Madrid dan Real Madrid nah disini teman-teman tinggal jalanin skill game sama laga untuk mendapatkan karansi baru lagi yang namanya point rifle nah ini cuy kok bang kok point riflemu sudah 500 disini saya nuker ya jadi nuker point UCL saya yang event sebelumnya ke point rifle ini bisa jadi teman-teman cek ada di toko nanti ada cuy jadi bisa teman-teman tuker kayak biasanya ya dari event sebelumnya ke event sekarang jadi token UCL saya tuker ke point rifle jadi udah banyak sekarang cuy dan juga disini saya nuker juga dari point pass point pass juga saya tuker ke rifle nah seperti itu kenapa kok saya sudah banyak banyak cuy dan disini bisa teman-teman jalanin aja ya ini nanti bisa semuanya teman-teman jalanin cuy untuk mencari point rifle dan untuk point rifle ini gunanya buat apa bang nah gunanya untuk point rifle ini teman-teman bisa jalanin jalur yang ini nah setiap jalur itu ada besarannya untuk token point riflenya eh point rifle sorry point riflenya ini 150 150 oh 150 semuanya 150 semuanya dan next akan terbuka untuk derby selanjutnya nah untuk 7 hari kedepan akan terbuka ada Super El Pasico terus Derby Ria terus ada Derby Manchester dan yang terakhir ada Derby London Utara wah ini sih keren ya keren cuy keren banget sini rival memang dikemas dengan sangat-sangat epic ya ini ya epic dan juga disini untuk teman-teman yang ngambil yang awal-awal kan kita disuruh milih antara Adder Militao atau Atletico kalau yang Adder Militao eh kalau yang Atletico itu dapet siapa saya agak lupa cuy tapi saya milihnya yang Adder Militao jadi nanti milestone-nya disini setelah mengumpulkan semua hadiah di kanan yang ini cuy setelah mengumpulkan hadiah disini semuanya teman-teman bisa mendapatkan seorang Adder Militao VR88 secara gratis ini cuy jadi gitu ya jadi tergantung pilihan teman-teman di awal tadi kalau saya sih ambil shader aja lumayan ya shader ya oke nah seperti itu jadi event ini aslinya berjalan sangat simpel ya berjalan sangat simpel oke kita lihat di bagian lainnya aja cuy di bagian misi nah di bagian misi disini untuk event rivals ini juga nggak jauh beda dibanding yang di UCL sih sama aja ya sama aja cuma di misi ini cuma bisa dapet token biru sih cuma bisa dapet token biru nggak ada token merah nah ya kan jadi sudah diperjelas tadi untuk di misi itu token biru semuanya terus untuk di bagian exchange kita masuk club terus pertukalan nah di bagian exchange ini ketika teman-teman meng-exchange salah satu pemain disini opel 88-91 opel 84-89 atau 80-87 itu ada currency ada pendapatan token merah yang pertama itu dapat lima satu kali exchange yang kedua itu dapat 10 dan terakhir itu satu kali exchange dapat 60 jadi ini saran saya sih mending teman-teman klaim semuanya ini di riset setiap tujuh hari sekali di riset setiap tujuh hari sekali nah ini menurut saya wajib sih karena kita cuma bisa dapet dari sini untuk token merahnya ya nah itu cuy jadi wajib teman-teman exchange yang mau ngincar maldini yang mau ngincar maldini wajib exchange ini cuy oke selanjutnya ada yang namanya yang TOTW ini cuy ini baru juga ya ini baru juga cuy wah ini yang paling laku sih si salah ya ini ya si salah ini laku peras sih merah mentok ya terus ada Aurohu ini kayaknya juga merah sih oh enggak biru sih ini juga bagus banget si Aurohu, Ronald Aurohu, TOTW event baru cuy, saya kira ada misi-misinya ternyata cuma exchange ya oke selanjutnya di bagian sini pemain peningkatan universal juga sekarang menggunakan pemain-pemain dari event Rivals sudah diganti cuy yang kemarin itu menggunakan event UCL sekarang sudah menggunakan event pemain Rivals jadi bedanya cuma disitu cuy oke selanjutnya apalagi mode tantangan ya misalnya kita masuk ke main terus acara langsung nah ini dia Rivals ini durasinya 28 hari ya cuy 28 hari kita akan menuju ke mode tantangan atau challenge mode nah ini ada challenge baru dari event Rivals dan disini teman-teman bisa mendapatkan token Rival Biru token Rival Biru dari sini cuy nah ya kan mantep ya ini gampang ini sama aja cuy sama kayak yang di event UCL ya sama persis dua kali skill game satu laga jadi untuk yang token biru itu lebih gampang didapatkan cuy lebih free to play ya kan tetapi untuk yang token merah itu lebih challenging di pertukaran seperti ini terus di toko bahkan cuy di bagian toko ketika kita nge-claim sebuah pack ya ketika kita nge-claim sebuah pack nah ini cuy kita baru dapat token Rival Merah jadi lebih challenging dan lebih nggak F2P lah cuy lebih nggak F2P nah ini di bagian pack-pack ini ini ya backpack gratisan gini cuy eh beg gratisan ini nah ini untuk beg gratisan juga dapat juga berdua ya lumayan jadi jangan temen-temen lewatkan ini mahal cuy token Rival Merah itu mahal ya hitungannya ya jadi setiap pack itu ada untuk ya gratisan maupun yang enggak enggak gratisan yang bayar cuy nah itu temen yang punya atau poin UCL banyak bisa temen-temen pengen exchange atau convert ya ke UCL eh dari poin UCL ke poin Rival nah dari sini tuh caranya ya oke dan juga di bagian Rival divisi ini itu juga rewardnya diganti untuk ini kemarin itu ini seingat saya itu 12 12.500 sekarang cuma 3.000 lebih murah lebih murah dan ini cuma 1.500 jadi untuk temen yang ngepul ya ngepul waduh keren banget sih ini bisa gajah-gajah sampai puas cuy dan juga disini sudah dimunculkan untuk pemain universal juga ada Mas Serano sebanyak 25 terus ada seorang dudek 6.000 ini kalau menurut saya sih agak mahal sih ya untuk dudek ya 6.000 itu banyak banget cuy 6.000 itu lumayan banyak ya oke untuk poinnya enggak diganti ininya juga enggak diganti jadi di sini kayaknya sudah semuanya udah semuanya ya cuy pertukaran sudah mode tantangan sudah ya jadi mungkin seperti itu cuy kita akan langsung menuju ke kalkulasi saja ya kita akan langsung menuju ke kalkulasi saja biar teman-teman itu lebih jelas yang pasti-pasti aja yang pasti-pasti aja oke ini dia di official rivalis guide by luikson jadi teman-teman yang belum follow Twitter luikson langsung gaskan follow saja karena dia itu sering bagin-bagin kalkulasi yang akurat seperti ini oke kita akan baca di ada point source ya nah ini untuk red token atau token merah teman-teman itu bisa didapatkan dari exchange nah kalau teman-teman enggak enggak ada bolong selama 28 hari teman-teman akan mendapatkan 500 token merah dari exchange terus dari rival pack rival pack ini yang gratisan dengan totalnya 2028 ya itu ya 28 hari kali dua kan satu kali pek dapat dua jadi total 56 terus dari ads atau iklan nah teman-teman perharingan dapat dua dikalikan dua saja 28 kali dua 56 nah totalnya teman-teman mendapatkan red token itu 612 jadi ini belum bisa buat klaim seorang Paulo Maldini belum bisa buat klaim seorang Paulo Maldini tetapi nanti ada caranya juga oke kita menuju ke blue token nah untuk blue token ini teman-teman bisa mendapatkan dari challenge mode atau mode tantangan totalnya itu 280 terus dari quest 2688 dari iklan 56 jadi total 1024 Oke selanjutnya untuk point rival di sebelah kanan dari Madrid derby skill game dapat 444.490 matchnya 560 X nya 210 dan total 1260 jadi untuk si dudaknya sih free ya free ini jelas-jelas free kita hitung dulu untuk si dudaknya itu bisa berapa menurut sebelum saya tunggu oke udah dan berapa menurut sebelumnya Oke oke yang pertama seri 150 terus 300 450 600 750 berapa ini cuy 900 anjit akan seri 1050 cuy berarti ya tapi ini free semisal teman-teman enggak bolong-bolong jalanin ini akan terklaim semuanya akan terklaim semuanya otomatis si Adermilita ini gratis terus si Duda ini juga gratis cuy mantep ya dapet gem juga disini cuy dapet 500 lumayan terus ada gaca-gacaan juga ada koin juga lumayan sekali cuy ada gem juga ada dua kali cuy dapet 1000 gem dari sini ya sangat-sangat lumayan Oke kita lihat lagi kita lihat lagi nah disini untuk derby mati fix ya ini free-to-play ya untuk adermilita fix free-to-play terus disini cuy gimana sih caranya biar kalau si janetis jelas gratis karena kan seribu ya si janetis jelas gratis tanpa kita exchange-exchange retoken atau kita convert retoken kebutuhkan itu tetap saja gratis tetapi kalau teman-teman menginginkan seorang Maldini tentunya harus meng-convert ini cuy meng-convert token eh blue token ini ke token merah berarti token biru di convert ke token merah jadi total kan eh satu tokennya wah saya perlihatkan lagi aja cuy agar teman-teman nggak bingung ya Nah ini cuy ke token merah ya Nah ini cuy untuk satu token rival merah itu sama dengan dua token biru gitu cuy satu token merah sama dengan dua token biru jadi misal teman-teman itu nggak ada bolongnya itu akan mendapatkan 1024 jadi tinggal dibagi dua aja cuy jadi sekitar 512 512 ditambah 612 jadi sudah lebih dari 1000 jadi total 1112 ya 1000 eh sorry 1124 jadi otomatis teman-teman bisa nge-claim seorang Paulo Maldini apabila teman-teman convert blue token ke retoken token biru ke token merah jadi teman-teman bisa claim seorang Maldini jadi gitu caranya cuy jadi nggak mungkin bisa teman-teman dapatkan dua-duanya nggak mungkin bisa teman-teman dapatkan dua-duanya tapi ada kemungkinan cuy ada kemungkinan ya ketika teman-teman gacha nah itu cuy kalau teman-teman gacha rival stop up itu bisa dapat dua-duanya yang jelas si Zanetti ini free-to-play yang jelas si Zanetti ini free-to-play dan dia agak susah dapetinnya tokennya juga nggak bisa di nggak bisa di-pay to win-in nggak bisa di-pay to win-in si Zanetti tapi kalau MPLD ini bisa di-pay to win-in jadi bisa teman-teman bisa nge-claim dua-duanya asal nanti Zanetti nya teman-teman claim sendiri Maldini nya teman-teman cari tokennya dari gacha menghabiskan sekitar mencari sisanya itu cuy jadi sisanya sekitar 378 ya 388 token lagi teman-teman bisa claim Maldini juga jadi bisa claim dua-duanya nah jadi banyak yang tanya bisa di-claim dua-duanya bisa asal teman-teman gacha sih asal teman-teman gacha tapi kalau main free-to-play teman-teman harus convert tokennya Maldini ya tokennya Zanetti ke Maldini cuy ya oke ya mungkin itu aja cuy penjelasan tentang event terbaru yaitu Revel misal tentu ada pertanyaan lain silahkan komen di bawah saja cuy oke ya jangan lupa suka pada video kali ini silahkan klik tombol like share dan subscribe kalau teman-teman tidak nonton game keren selanjutnya cuy oke selanjutnya cuy